Seng Ratu Tawan seri 9 dari 10 pendekar 4 alis jilid 5 Kemudian aku sampai di sini, sebenarnya losit hosyo benar-benar losit atau hanya pura-pura saja? Tak seorang pun tahu akan hal ini, orang hanya tahu kungfunya tinggi Dalam hal ini memang tak perlu diragukan, siapa yang berani mengusiknya, ia hanya akan menghadapinya dengan tertawa saja Namun keesokannya pasti mayat orang yang mengusiknya itu ditemukan orang Sudah 6 bulan losit tak terdengar lagi beritanya, tak seorang pun tahu apa yang sedang dilakukannya 6 bulan yang lalu, ketika pertama kali Syao Hang bertemu kembali dengan losit, ini terjadi di pulau itu Secara tiba-tiba ia muncul dari dalam peti mati Ketika itu Syao Hang sudah curiga Apakah betul losit telah ditangkap orang dan dimasukkan ke dalam peti? Tiba-tiba teringat oleh Syao Hang, pembicaraannya dengan losit di pulau itu Syao Hang yakin, losit pasti tahu rahasia pulau itu Tiba-tiba pula terlintas sesuatu persoalan dalam benak Syao Hang Jangan-jangan losit telah terbujuk oleh si kakek kecil dan menjadi manusia yang bisa menghilang Beberapa kali losit berhasil menyelamatkan dirinya, Samon dan Syao Giok Jangan-jangan losit memang bersekongkol dengan Kiong Kiu Jika Kiong Kiu ingin menghabisi nyawanya, kenapa tidak dilakukan di pulau itu? Kenapa malah melepas dirinya pergi dari sana? Kenapa Kiong Kiu berbuat begitu? Sebab apa losit menculik Samon? Perasaan Syao Hang kalut dan kusut Ia mendungakan kepala, memandang awan yang menggantung di langit Awan putih yang tadinya menutupi langit tertiup pergi oleh angin Langit kembali cerah Mendadak terlintas dalam pikirannya Langit takkan berubah walau silih berganti awan menutupinya Asalkan dirinya mampu memisahkan losit dari Kiong Kiu Bukankah semuanya akan menjadi jelas? Jadi kunci dari semuanya ini adalah si kakek kecil itu Sekarang ia teringat akan ucapan si kakek kecil itu ketika memaksanya untuk bergabung dengan komplotannya Jelas tawaran itu tak masuk akal Karena si kakek kecil tau liuk Syao Hang tak berminat Kemudian ia dibiarkan pergi Bahkan dibiarkan pergi bersama Samon Apakah tindakannya ini sengaja ia lakukan supaya dirinya tidak bisa melupakan Samon? Jelas tujuan si kakek memang ingin dia bergabung dengan mereka Jika Syao Hang bergabung dengan mereka Sudah pasti skandal perampokan itu akan segera dapat diketahuinya Nama besarnya dapat dipulihkan Bahkan Samon akan muncul menemui dirinya yang telah merindukannya Sekarang tinggal satu pertanyaan yang masih mengganjal pikirannya Mengapa si kakek bersikeras memaksanya bergabung? Bukankah komplotan itu mempunyai kemampuan luar biasa? Jangan-jangan si kakek sedang mempersiapkan sebuah rencana yang lebih besar dan menggemparkan? Bila demikian, si kakek jelas butuh bantuannya Sebab itulah si kakek dengan segala daya upayanya berusaha menjerat dirinya Rupanya si kakek tidak memahami Syao Hang Mana mungkin biarlah dicaci maki kawan persilatan Bila bergabung dengan komplotan mereka dan melakukan perbuatan yang melanggar aturan Biarpun Syao Hang menderita karena cinta Harus diakui kecerdikan si akek memang luar biasa Ia sanggup menghimpun begitu banyak jago persilatan di pulau itu Sanggup merampok harta karun sebesar itu Suatu pekerjaan yang tidak mungkin dilakukan oleh sebarang orang Untuk menghadapi orang semacam ini, Syao Hang hanya mempunyai satu macam kaya, tak mau terbelenggu oleh cinta Ia bertekad akan melawan si kakek kecil dan Kiong Kiu, mengungkap skandal perampokan dan pembunuhan para jagoan sampai tuntas Setelah mengambil keputusan, Syao Hang merasa perlu melakukan dua hal Ia harus kembali ke rumah kayu di atas tebing itu dan menyelidikinya Apakah ada sesuatu tanda yang ditinggalkan di sana? Tak mungkin Losit menculik Samon tanpa sebab Ia pasti akan melakukan sesuatu agar Syao Hang tahu apa yang sedang dilakukannya Atau memberi landa di mana Syao Hang bisa menemukan dirinya dan Samon Jika memang di rumah kayu itu tidak ada sesuatu yang mencurigakan, barulah ia akan melakukan tindakan lainlah akan pergi ke tiangan, lalu mencari enggan lojit hingga ketemu Jika berhasil bertemu dengan lojit, ia pun akan dapat menemukan Kiong Kiu, dengan begitu ia bisa menemukan Losit dan Samon Namun sebelumnya ia harus berpamitan dulu pada sebun Jui Soat Suara seruling masih mengalun Semun Jui Soat juga masih berdiri di situ Perabotan dalam rumah juga masih seperti dulu Hanya kali ini Syao Hang bukan datang ke sana, tapi pergi ke sana Di atas meja ada cawan arak, cawan dengan arak tiok yak jing yang hijau bening Seketika semangatnya timbul kembali Tak ada lagi perasaan sedih karena perpisahan Kau tidak menunggu sampai Syao Giyok semibuh baru berangkat Tanya Jui Soat perlahan Syao Hang menggeleng, lalu katanya Tempat ini paling aman baginya untuk merawat lukanya Kau hendak menyerahkan singkong panas padaku Kau serujui Soat Kau keliru, oya dia bukan singkong Terlebih bukan singkong panas yang bisa membuat tanganmu kepanasan Lalu dia itu apa gadis? Seorang gadis cantik yang sedang terluka Jika aku tidak terburu-buru Tak nanti ku serahkan kesempatan ini kepadamu Apalagi kesempatan mendekati gadis cantik Banyak gadis cantik di luar sana Setiap saat jika mau mereka lantas akan berebut mendekati aku Buat apa aku tergiur pada kesempatan ini Karena kau sebunjui Soat Aku tidak mengerti Kau tahu Apa kata orang di luar tentang dirimu Apa kata mereka bukan salju yang ditiup sebunjui Soat Melainkan darah Lalu apa hubungannya dengan Syao Giyok Besar hubungannya Oya Syao Giyok terluka Mengalirkan banyak darah Hanya kau seorang yang bisa meniup darah di lukanya Hanya kau seorang yang bisa mengubahnya menjadi gadis cantik yang lincah Sampai kapan aku harus merawatnya sampai dia bisa bangkit dan berjalan Atau Atau apa Atau sampai dia ingin pergi dari sini Atau juga Masih ada Atau apa Atau sampai kau berharap dia pergi Mungkinkah aku berharap dia Jangan pergi Susah dijawab Sebab dia gadis yang pintar membuat hati orang senang Kau minta aku merawatnya Pasti akan aku lakukan Tapi kau pandang sebunjui Soat ini manusia apa Manusia yang bisa diajak bergurau Buat apa kau mengajak aku bergurau Karena hatimu murung Murung karena akan berpisah Oya aku bergurau untuk menghalau kemurunganmu itu Bagaimana denganmu Kan kau yang akan berpisah sama sekali tidak Berarti kau manusia tak berperasaan Kau salah Aku justru orang paling berperasaan Perasaan apa Perasaan gagah Aku tak paham Kau ingin paham ya Kalau begitu kita bersulang Kata si Yauhang sambil mengangkat cawannya Ketika Jui Soat selesai menghabiskan araknya Si Yauhang bangkit berdiri Kau akan pergi sekarang Tegur Jui Soat Ya Lalu bagaimana aku memahami dirimu Si Yauhang pun menabuh mangkuk dengan sumpitnya sambil berdendang Aku bersumpah Naik ke bukit golok Tumbuhkan semangat Lewati semua kesulitan Kegagahan tak terbatas Keangkuhan lelaki sejati Ku terjang neraka Jahanam Ku hancurkan sarang kaum laknat Ku tantang harimau Ku basmi bencana Hari ini berangkat Entah kapan kembali Mumpung masih sempat Minum hingga mabuk Perjumpaan hari ini Entah kapan baru bersua kembali Semoga kau dan aku dapat kembali berjumpa Ku teguk secawan arak Biar lekat di hati Selesai berdendang Arak pun sudah habis Si Yauhang membalik badan dan berlalu Tunggu sebentar teriak Jui Soat Sambil mendekati Si Yauhang La tidak bicara Hanya menjunurkan tangan Menggenggam tangan Si Yauhang Kemudian bersenandung pula Ingatlah kasih dan persahabatan Kobarkanlah semangat perjuangan Lain waktu kita pasti akan berjumpa Si Yauhang melepaskan genggaman tangan Jui Soat Lalu dengan langkah lebar berlalu dari situ Berlalu dengan cepat sambil mengulangi Senandung Jui Soat tadi Pada saat terakhir Ia hendak menghirup sisa kuah itulah Tiba-tiba dari arah jalanan sana Sebuah kereta yang dihela empat ekor kuda mendatangi Sambil masih memegangi mangkuk bakminya Si Yauhang memperhatikan kereta kuda yang megah dan mewah itu Ketika tiba di depan kedai bakmi itu Kusir kereta yang berpakaian ringkas segera menarik tali les kuda dan menghentikan keretanya Berhenti persis di depan liok Si Yauhang Lalu terdengar seoras berkata dari dalam kereta dengan suara merdu Kenapa kau malah minum kuah daging Bikinan orang lain jelas suara si kuah daging Bila si kuah daging ada di dalam kereta Tentu Kiong Kiyu juga berada di sana Hilang sudah selera Si Yauhang untuk menghirup sisa kuah yang masih tersisa itu Dengan wajah berseri-seri penuh senyuman Si kuah daging menyuguhkan semangkuk kuah daging yang masih panas dan diletakkan di hadapan Si Yauhang Kau sudah tak berselera dengan kuah daging bikinanku tegur si kuah daging sambil tersenyum genit Si Yauhang tidak menjawab Ia angkat mengkuk berisi kuah daging itu dan langsung dihirupnya sampai ludes Kiong Kiyu sudah turun dari dalam kereta Duduk di samping Si Yauhang Lalu serunya kepada si penjual bakmi Siapakan sepoci arak liji angkera kerja penjual bakmi sungguh cekatan Dalam waktu tak lama Sepoci arak yang dipesan sudah dihidangkan di meja Kiong Kiyu berdua Kiong Kiyu menuang dua cawan arak Dengan tangan kiri ia menyodorkan secawan ke hadapan Si Yauhang Mari kita bersulang Kata Kiong Kiyu kalem Si Yauhang menerima cawan yang disodorkannya Tanyanya sambil menatap tajam wajah Kiong Kiyu Kenapa kita mesti bersulang? Si kucing kan sudah berhasil menangkap si tikus Bagaimanapun harus dipermainkan sebentar Kini si kucing menyuguh si tikus secawan arak Masakah si tikus menolak Si Yauhang tertawa getir Tanpa banyak bicara ditenggaknya arak itu Perlahan-lahan Kiong Kiyu mencicipi dulu araknya Kemudian baru menenggaknya pula Setelah itu barulah ia berkata Eh HM, arak enak-enak mana dibanding kuah daging Bikinan kutimbrung si kuah daging Tentu saja tak bisa dibandingkan jawab Kiong Kiyu sambil tertawa Kenapa tak bisa dibandingkan masakah kucing dibandingkan dengan tikus? Maksudmu kucing minum arak wangi Tikus minum kuah daging Maka tak bisa dibandingkan Kontan Kiong Kiyu tertawa terbahak-bahak Hahaha, seharian kucing naik kereta Tikus harus berjalan kaki Kucing bisa tidur nyenyak dalam kereta Tikus harus menempuh perjalanan dengan tergesa-gesa Menahan kantuk dan penat Mana bisa dibandingkan si kuah daging ikut tertawa terpingkal-pingkal Tampaknya ia gembira sekali Bagus, bagus sekali Sebuah perumpamaan yang bagus Seru Siyao Hang sambil bertepuk tangan Kalau kalian pandai bermain sandiwara Mengapa tidak melakukan suatu pekerjaan-pekerjaan apa bermain opera tentunya Seketika Kiong Kiyu tidak bisa tertawa lagi Katanya, aku benar-benar kagum padamu Kenapa sebab dalam keadaan seperti ini Kau masih sanggup bergurau Ini salah satu kerusi tikus menghibur diri Kalau begitu pergilah menghibur diri Kata Kiong Kiyu ketus Kau mengusirku bukankah kau ingin kabur dari cengkeramanku Bolehkah aku mengajukan sebuah pertanyaan sebelum aku kabur Pertanyaan apa aku ingin tahu Kira bagaimana kau menyusul aku Ah, kan mudah sekali Mudah bagaimana ya Sangatlah mudah Bagaimana duit Duit ya Duit Dengan duit setan pun tak luk Apalagi manusia kau bayar seseorang untuk menguntik aku Bukan Keliru kau Keliru aku saja tak sanggup menyusulmu Siapa lagi yang sanggup melakukannya Sekalipun ada juga belum tentu dapat ku suap dengan uang Justru itu aku tidak mengerti Orang yang ku bayar tidak hanya satu Tapi banyak Banyak Berapa banyak aku sendiri pun tidak sanggup menghitung berapa banyaknya Sekali lagi si Yauhang tidak mengerti dan bertambah bingung Kau ingin tahu semuanya Tanya Kiong Kiyu dengan tertawa Memangnya kau bersedia mengatakan Kalau kau keberatan Aku tak akan memaksa Sahut Si Yauhang Kiong Kiyu berdiri dan berjalan menuju ke depan papan nama kedai bakmi itu Dan telunjuknya menuding sesuatu di situ Si Yauhang mengarahkan sorot matanya mengikuti arah tudingan jari Kiong Kiyu Ternyata di atas papan nama kedai situ terdapat tanda berbentuk segitiga Khodra hasia apa itu tanya Si Yauhang Ini pertanda Liok Si Yauhang ada di sini Oh, dan tahukah kau Berapa harga sepoci arak wangi ini memangnya Berapa Kiong Kiyu tidak menjawab Dari sakunya ia mengeluarkan seketing emas dan diserahkan kepada si penjual bakmi Penjual bakmi terkekeh-kekeh gembira setelah menerima uang emas itu Sampai-sampai sepasang matanya hanya tinggal satu garis saja Sekarang kau sudah mengerti setelah hening sebentar Kembali Kiong Kiyu berkata Sekali lagi aku beritahukan kepadamu Aku telah memberi pesan kepada orang banyak Bila melihat ada orang beralis empat lewat Beri tanda tanah ke arah yang dituju Jika ia sedang beristirahat atau bersantap Beri tanda segitiga Siapa yang memberi tanda Maka ia akan mendapat upah Nah, sekarang kau pikirkan sendiri Sampai di mana kau sanggup pergi dengan bangga Kiong Kiyu tertawa terbahak-bahak Sambil berkerut kening Siau Hang mengelus kedua alisnya yang tumbuh di atas bibir Dengan tangan kanan Lata ringat akan pesan Losit Ho Sio Cukur kedua alis matamu Tentu tak akan ada orang yang mengenalimu Mencukur alis mata Rasanya sungguh menggelikan Siau Hang tak tahan Akhirnya ia pun tertawa terbahak-bahak Hi, apa yang kau tertawakan Tegur Kiong Kiyu keheranan Aku menertawakan diriku sendiri Aku memang kelewat tolol Kenapa kalau tak bisa kabur Mengapa mesti ngotot Jadi kau sudah kapok betul Aku kapok Jawab Siau Hang Padahal kau tinggal di sini pun Aku tidak keberatan Hanya, tiba-tiba Kiong Kiyu tertawa sinis Hanya apa Kiong Kiyu menarik tangan si kuah daging Dan memeluknya mesra Lalu katanya dengan nada mengejek Aku bersedia menemanimu Tapi aku punya arak wangi Perempuan cantik Sedangkan kau Mana Samun kembali Kiong Kiyu tertawa terbahak-bahak senang Siau Hang melotot Kemudian tanpa mengucapkan sesuatu Ia beranjak pergi dari situ Kau mau kemana Tegur Kiong Kiyu Tidur Jawab Siau Hang Tanpa berpaling Baru beberapa langkah Ia berjalan Mendadak ia kembali Dan menghampiri Kiong Kiyu Sambil menjulurkan tangan ke depan Dengan pandangan tak habis mengerti Kiong Kiyu memandang wajah Siau Hang Sambil bertanya Apa yang kau inginkan Uang emas Memangnya kau pernah titip pada kubukan Tapi aku akan meninggal kod rahasia Pada papan nama Los Men yang ku tempati Oleh sebab itu Aku minta upahku Kiong Kiyu melengat Sesaat tak tahu harus berkata apa Dengan rasa bangga Siau Hang tertawa Lalu serunya Ayo, mana upahku Kiong Kiyu tetap bungkam Wajahnya mulai memucat Rupanya kau orang yang tidak bisa pegang janji Sindir Siau Hang Tanpa banyak bicara Kiong Kiyu lemparkan sekeping uang emas Ke arah Siau Hang Dengan penuh rasa bangga Siau Hang Mempermainkan uang emas itu Sambil melempar-lemparkan uang itu ke udara Ia beranjak pergi pula Baru berjalan beberapa langkah Ia berpaling dan berpesan kepada Kiong Kiyu Dengan tertawa Besok pagi aku akan meninggalkan kod rahasia Lagi di kedai tempat aku sarapan Jangan lupa upahku Siau Hang Berlalu dengan tertawa-tawa Suaranya makin lama makin menjauh Salah satu kegemaran Lyok Siau Hang Adalah minum arak Terlebih minum sambil petiduran Begitu berbaring telentang di atas ranjang Ia akan meletakkan secawan arak di atas dadanya Begitu ingin minum Ia pun tinggal menarik napas panjang Dan arak pun akan terhirup olehnya Sekarang ia sedang berbaring telentang di atas ranjang Di atas dadanya juga sudah tersedia secawan arak Namun sampai arak dingin Belum juga ia menghirupnya Pertama kali ia minum arak dengan kel seperti itu Lopanilo duduk di sampingnya Begitu arak habis diteguk Lopanilo akan segera memenuhi cawan araknya lagi Baka seri pertama pendekare M. Pat Alice Sekarang Lopanilo tidak berada di sampingnya Ia pun merasa sayang untuk menghabiskan isi cawannya Kalau habis, siapa yang akan menuang baginya? Ia malas untuk melakukannya Walaupun bagi dirinya sendiri Hanya orang yang tak bisa menikmati hiduplah Yang akan melakukan hal sebodoh itu Teringat akan hal ini, tiba-tiba saja muncul rasa rindunya akan Lopanilo Lopanilo adalah seorang perempuan cantik Ia kawin terlalu muda Orang menyebut dia Lopanilo karena ia kawin dengan seorang Lopan Yaitu Cu Ting, termasuk sahabat Liu Xiaohang juga Karena istri sahabatnya, hubungannya dengan Xiaohang hanya sebatas melayani makan minum saja Lain tidak Cu Ting dijuluki orang sebagai Lopan Namun ia tidak mempunyai usaha dagang Ia memiliki keterampilan membuat orang-orangan yang dapat berjalan Terbayang pula oleh Xiaohang Apabila Cu Ting sanggup membuat sebuah liuk Xiaohang palsu yang dapat berjalan Tentu kesulitan yang sekarang dihadapinya ada kemungkinan sudah beres Kenyataan sekarang Cu Ting tidak ada Samon pun tak ada Jika Samon berada di sisinya Dapat mati bersamanya ia pun akan puas Sekonyong-konyong Xiaohang bangkit dari tidurnya Hingga cawan yang penuh arak pun berantakan membasai bajunya Ia memukul kepala sendiri sambil mengumpat dalam hati Goblok benar aku ini ya Kalau ia rela mati bersama Samon Mengapa takut dikuntit Klong Kiyu? Kenapa tidak langsung mencari Samon saja? Siapa tahu dengan gabungan ilmu silat mereka berdua bisa mengalahkan Klong Kiyu? Ya, siapa tahu Berpikir begitu, segera Xiaohang berlari ke arah pintu kamar Begitu pintu kamar terbuka Terlihat ada seorang sedang mengawasi pintu kamarnya Orang itu lekas berpaling ke arah lain Wajah orang itu masih asing baginya Namun seragamnya justru sangat dikenalnya Seragam pengawal kerajaan Ternyata bukan hanya seorang saja yang sedang mengawasi Xiaohang Di dekat meja sana juga ada seorang pengawal kerajaan yang sedang tiduran Agaknya mereka berdua bertugas secara bergilir Yang seorang mengawasi dan yang seorang tidur Begitu sebaliknya Mengapa kedua orang pengawal kerajaan bisa berada di situ? Mereka dibayar Kiong Kiyu atau karena perintah Tai Pengong yang memang hendak membekuk dirinya? Xiaohang segera putar badan dan menerjang ke arah jendela Namun di bawah jendela pun terlihat seorang pengawal kerajaan sedang berdiri di sana Seorang lagi sedang tidur di sampingnya Xiaohang hanya bisa tertawa getir menyaksikan hal ini Si kucing saja sudah susah dihadapi Apalagi sekarang ditambah dengan beberapa ekor kucing kecil Terpaksa Xiaohang kembali ke kamarnya Berbaring telentang dan meletakkan secawan arak yang telah diisinya di atas dada Fajar telah menyingsing Embon pagi telah menguap Para pengawal yang semalaman berjaga menggeliat melemaskan otot Mereka merasa lega karena telah selesai bertugas dan sudah saatnya untuk bebas tugas Ya, Xiaohang telah membantu mereka bebas tugas Di saat mereka menggeliat melemaskan otot itulah secara beruntun Xiaohang telah menutup jalan darah penting di tubuh mereka Maka para pengawal itu pun benar-benar bebas tugas Tidak terkecuali yang tadinya sedang tidur Meraba golok yang tergantung di samping pinggangnya Tanpa terasa Xiaohang tersenyum sendiri Baru pertama kali inilah Xiaohang menyamar sebagai pengawal kerajaan Mau tak mau Xiaohang harus mengagumi Kiong Kiu Hanya dialah yang bisa memaksa dirinya menyamar Xiaohang membawa masuk seorang pengawal kerajaan dan dibaringkan di tempat tidur Untuk menggantikan dirinya yang sekan akan masih tertidur lelap Setelah mengatur rapi segalanya Barulah ia beranjak keluar pintu kamar hendak pergi Belum sempat ia membuka pintu Ternyata sudah ada orang yang mendorongnya Si kuah daging Si kuah daging masuk dengan membawa sebuah nampan Di atasnya masih mengepul semangku kuah daging dan empat biji bakpau Si kuah daging meletakkannya di atas meja Kemudian memberi hormat kepada Xiaohang dan berkata Silakan liuk ya dari pengadilan sarapan dulu Xiaohang dibuat tak bisa tertawa Menangis pun tak dapat Lekas ia tanggalkan pakaian seragam pengawal kerajaan Serunya, aku bukan liuk ya dari pengadilan Oh, kalau begitu silakan liuk Xiaohang sarapan dulu Kata si kuah daging pula sambil tersenyum Aku tak berselera Sahut Xiaohang dengan nada tetap tinggi Lebih baik kah sarapan dulu Kenapa karena Kiyo Ya bilang Ia tak rela memberimu uang lagi Dia sudah merampok begitu banyak harta Apa salahnya berbagi sedikit dengan kuah Masakah kau tidak tahu apanya yang tidak tahu orang semakin kaya Biasanya makin pelit Apalagi disuruh menghamburkan secara cuma-cuma Bukankah dia sudah menhamburkan cukup banyak hanya untuk menguntik aku itu kan Karena terpaksa Kalau begitu, kalau begitu apa terpaksa aku harus sarapan Setelah melahap habis sarapannya Ujarnya kepada si kuah daging Aku ingin minta tolong kepadamu Maukah kau ingin semangku kuah daging lagi bukan Lantas apa yang kau inginkan Aku ingin menemui Kiyong Kiyo Si kuah daging ragu-ragu sejenak Lalu karanya Apa yang inginkah sampaikan kepada Kiyong Kiyo Sampaikan saja kepadaku tidak bisa, harus ku sampaikan sendiri kepadanya, kenapa sebab dengan begitu, aku akan senang, si kuah daging hanya diam saja, lalu beranjak pergi dari situ. Ternyata Kiong Kiu tidak tinggal di dalam losmen, ia berada di kereta. Selama ini seluruh kegiatan Kiong Kiu dilakukan di atas kereta, ia tidak mau menggunakan barang-barang yang pernah dipakai orang lain. Ketika Siaw Hang berjalan menuju ke kereta, terlihat Kiong Kiu sedang duduk di kursi kusir sedang termenung. Begitu melihat kehadiran Siaw Hang, Kiong Kiu tidak melakukan penyambutan, ia hanya mengawasi Siaw Hang dengan pandangan dingin. Siaw Hang balas menatapnya, juga tidak bicara. Orang yang pertama kali buka mulut malah bukan mereka berdua, justru adalah si kuah daging, katanya, ia ingin bicara kepadamu. Setelah berkata, si kuah daging masuk ke dalam kereta dan menurunkan tira jendela. Dengan pandangan penuh tanda tanya, Kiong Kiu menatap Siaw Hang. Akhirnya Siaw Hang buka suara, ada sesuatu yang ingin ku sampaikan, aku tahu, kau sudah tahu, ya, si kuah daging sudah bilang, tidak kau tanya apa yang hendak ku sampaikan tidak perlu, kenapa kan kau bisa bicara sendiri, yang ingin ku sampaikan adalah usir saja kusirmu. Kenapa berubah wajah Kiong Kiu? Karena sudah tidak kau butuhkan, lalu siapa yang mengemudikan keretaku aku kau tanya Kiong Kiu keheranan. Ya, aku, kenapa kau mau menjadi kusirku karena aku tak bisa lepas dari pengejaranmu, tapi, kalau aku jadi kusirmu, bukankah kau tak perlu menguntipku lagi dan akan kutunjukkan jalannya, tukas Siaw Hang? Kemana akan kau bawa aku tidak tahu, kau pun tak tahu tanya Kiong Kiu semakin heran. Siapa tahu dalam perjalanan nanti baru aku teringat, tempat apa jika kau ingin tahu, usir saja kusirmu. Bila nanti aku sudah teringat, tentu akan kuberitahukan kepadamu. Kiong Kiu tidak bicara lagi, ia ambil cambuk kusir dan dilemparkan ke arah Siaw Hang, kemudian ia pun masuk ke dalam kereta. Angin laut berhembus kencang, menerpa tubuh Siaw Hang yang berdiri di tebing curam. Terbayang olehnya suara tarikan napas samon yang lembut dan beraturan ketika sedang tidur. Sekarang ia mengerti, mengapa muda mudi yang sedang berkasih mesra menyukai pantai, mengawasi gulungan ombak, mencari kenangan masa lalu. Suara gelombang ombak di tepi pantai seakan bisikan kekasih di sisi telinga. Tepi pantai sering mengingatkan seseorang akan kenangan paling manis, mesra dan tak terlupakan. Siaw Hang telah mengambil keputusan. Bila akan menetap, ia akan menetap di tepi pantai. Tapi bagaimana dengan samon? Samon, oh, samon, dimanakah kau berada? Lentera. Lentera di tangan liuk Siaw Hang. Cahaya lentera bergoyang-goyang mengikuti langkah Siaw Hang. Dengan bantuan cahaya lentera, Siaw Hang menyusuri segenap sudut rumah, jangankan tanda rahasia, sedikit jejak pun tak ada. Ternyata Losit Ho Sio sama sekali tidak meninggalkan pesan, benarkah begitu? Siaw Hang anggap hal ini tidak masuk akal. Dengan berbagai akal dan musliat, mereka menggiring Siaw Hang masuk perangkap, jelas tujuan mereka menculik samon adalah untuk mengancamnya agar menyerah. Kenyataan sekarang Siaw Hang tidak menemukan apa-apa. Mungkinkah Losit menculik samon tidak ada hubungan apa-apa dengan si kakek kecil? Mungkinkah Losit benar-benar tidak Losit terhadap samon? Lentera diletakkan di atas meja. Dengan cepat perasaan was-was Siaw Hang lenyap, bukan karena ia percaya Losit Ho Sio tidak Losit, tetapi karena saat itu ia telah menemukan sesuatu. Dua huruf kecil, sangat kecil. Bukan ditulis dengan tangan, tapi diukir dengan ujung pisau, Kiong Kiu. Padahal tadi ia sudah meneliti setiap sudut rumah, tapi lupa meneliti meja di mana sekarang Lentera diletakkan, dua huruf kecil yang terukir jelas di situ. Sejak awal ia memang sudah menduga, peristiwa ini pasti ada sangkut perautnya dengan Kiong Kiu, Namun setelah membaca kedua huruf yang diukir Losit dengan ujung pisau ini, perasaan Siaw Hang baru bisa benar-benar lega. Selama ini justru ia takut kalau lenyapnya samon tak ada hubungan dengan Kiong Kiu. Kini semuanya sudah jelas, orang yang harus dihadapi adalah Kiong Kiu. Bila ingin menemukan Kiong Kiu, ia harus mencari Enggan Lojit. Bila ingin menemukan Enggan Lojit, ia harus berangkat ke Tiang An. Maka berangkatlah Siaw Hang menuju ke Tiang An. Arak. Arak dalam cawan. Arak dalam cawan berada di tangan Enggan Lojit, inilah cawan ke-24 yang ditenggaknya malam ini. Enggan Lojit menyangka dirinya akan lekas mabuk, karena secara tiba-tiba ia melihat sebilah golok tergeletak di samping cawan yang baru saja diletakannya. Enggan mengucek matanya. Tak perlu kau mengucek matamu, kau memang belum mabuk. Terdengar suara seorang di belakangnya. Lojit berpaling, namun tak nampak bayangan seorang pun. Dengan termangu Lojit mengawasi golok di atas meja, tanyanya, Dari mana kau tahu jika aku belum mabuk karena golok yang kau lihat adalah golok sungguhan, bukan hayalan, sahut suara itu. Ketika baru setengah jalan suara itu berkemandang, Lojit dengan cepat berpaling ke belakang, namun tetap saja tak dijumpai bayangan seorang pun. Dengan kesal Lojit mengambil golok di atas meja, tanyanya, bukankah ini goloku memang milikmu, dan sekarang tetap milikmu? Untuk apa kau bawa goloku untuk menakut-nakuti dirimu? Mengapa kau berbuat begitu agar kau mau ke Kota Raja? Tampaknya kau memahami diriku. Siapa kau aku tak mau memahami dirimu? Aku adalah Liu Xiaohong. Selesai bicara, Liu Xiaohong sudah duduk di hadapan Lojit. Mengapa aku harus ke Kota Raja? Kembali Lojit bertanya. Karena aku berharap kehidupannya akan lebih nyaman, apa hubungannya ketika kau mencari sebunjui soat? Kebetulan aku berada di sana, jika aku tidak memancingmu pergi, mungkin tiap hari kau akan merecoki aku. Mana bisa aku hidup tenteram dan nyaman bagaimana kau bisa di sana karena sedang menunggu sebunjui soat pulang, kemana dia pergi menjemput Samon? Sekarang di mana Samon tak berhasil dijemputnya, tak berhasil tanya Lojit keheranan. Itulah sebabnya aku harus ke Kota Raja, memangnya Samon di sana aku tidak tahu. Lantas untuk apa kau ke Kola Raja mencarimu, mencari aku? Untuk apa? Aku toh tidak tahu kemana Samon pergi, kau tahu, aku tahu. Kau saja tidak tahu. Lalu dari mana aku tahu justru aku tahu kalau kau tahu. Lojit menjadi bingung sendiri. Aku pun tahu kalau kau sesungguhnya tidak tahu di mana Samon berada, kembali Xiaohong berkata. Lojit semakin bingung. Tapi aku tahu, kau pasti tahu di mana seorang lain berada, kata Xiaohong pula. Berbinar mata Lojit, serunya tertahan, jadi orang ini yang tahu di mana Samon berada Xiaohong tertawa, ujarnya, bukankah sudah kukatakan, kau tidak mabuk, siapa orang yang kau maksud Kiong Kiu? Lojit menghabiskan secawan arak lagi, padahal sudah tidak ada tamu lain di kedai itu, tinggal mereka berdua. Tak ada orang lain, tapi tiba-tiba terdengar suara desingan senjata rahasia berhamburan. Reaksi Xiaohong cukup cepat, namun tetap terlambat, terlambat menyelamatkan enggan Lojit. Sekalipun Lojit belum mabuk, tapi sudah banyak arak masuk ke dalam perutnya, bagaimanapun juga reaksinya akan berkurang. Karena itu ketika Xiaohong menarik tangan Lojit sambil menerjang ke atas, keadaan sudah terlambat. Xiaohong memang tidak terluka, yang terluka adalah enggan Lojit. Sasaran serangan senjata rahasia itu memang bukan dirinya, melainkan enggan Lojit. Orang yang hendak mereka bunuh memang enggan Lojit. Setelah menjebol atap rumah, Xiaohong melompat ke tengah jalan lah tidak mengejar si penyerang gelap, karena pertama, si penyerang gelap pasti akan berpencar, setelah melepaskan serangan, tak mungkin mereka menunggu hasil serangannya, berhasil atau tidak hasil serangan mereka sudah tak dipedulikan, karena mereka tahu sedang berhadapan dengan siapa, jika tidak segera melarikan diri, hanya ada jalan kematian bagi mereka. Kedua, yang hendak mereka bunuh bukan dirinya, melainkan enggan Lojit. Jelas dirinya sudah diintai cukup lama, tujuan pembunuhan ini adalah untuk membungkam mulutnya. Maka sekarang yang harus dilakukan Xiaohong adalah mengorek rahasia Kiong Kiyu dari mulut enggan Lojit. Namun tak ada rahasia yang berhasil dikorek dari mulut Lojit, yang ada hanya kata penyesalan lah tahu Lojit terkena senjata rahasia beracun, sudah hampir mampus, namun ia tidak memotong ucapan penyesalan Lojit. Ucapan penyesalan yang dilakukan menjelang ajal adalah care untuk mendapatkan ketenangan batin, maka Xiaohong tidak menukasnya. Xiaohong mendengarkan dengan tenang. Raut penderitaan yang terlintas di wajah Lojit lambat laun berubah tenang, ia menatap Xiaohong dan bertanya, maukah kau maafkan aku Xiaohong hanya mengangguk tanpa menjawab. Melihat Xiaohong mengangguk, senyuman langsung menghias bibir Lojit. Dengan suara lirih ia berbisik, ada se-sebuah rahasia inginku, ku beritahukan, padamu, liuk Xiaohong niam saja, hanya mendekatkan telinganya di atas bibir enggan Lojit. Xiaohong hanya sempat mendengar tiga patah kata, tiga patah kata terakhir dari enggan Lojit. Kiong Kiu Tai, pemimpin besar Cap Jilian Hoan Bu Enggan Lojit, siapa sangka hanya gara-gara ingin memperoleh uang lebih banyak, akhirnya harus mati dengan tragis. Kiong Kiu Tai? Apa itu Kiong Kiu Tai? Xiaohong termenung memeras otak, memikirkan rahasia yang diucapkan Enggan Lojit menjelang ajal. Kiong Kiu kelewatan, Tai sama dengan kelewatan. Kiong Kiu kelewat tak kabur. Kiong Kiu kelewat lihai? Kiong Kiu berada di Taisan, Tai sama dengan dari kata Taisan. Rahasia Kiong Kiu berada di Taisan. Markas Kiong Kiu berada di Taisan. Harta karun disembunyikan di Taisan. Xiaohong sudah memutuskan tidak akan memikirkan hal itu lagi. Enggan Lojit bisa mati dengan mata meram, namun bagi Xiaohong, kematian Lojit dianggapnya tidak bernilai, masih banyak rahasia Kiong Kiu yang belum diungkapnya. Xiaohong menghela nafas panjang, perasaannya masgul. Bila orang sudah mati, segala urusan telah beres, namun bagi yang masih hidup, tetap harus memikul beban budi dendam dunia persilatan, membersihkan diri dari tuduhan. Hidup di dunia Kangohong memang tidak bebas. Kembali terpikir oleh Xiaohong untuk pensiun. Teringat juga akan seseorang yang mendampingi dirinya setelah pensiun, Samon. Teringat Samon, seketika darah mengalir lebih cepat dalam tubuhnya. Ya, Samon, di mana dia sekarang? Lojit Hoesho di mana kau sekarang? Kiong Kiu, di mana kau bersembunyi? Kemana dia harus mencari Samon? Semua pertanyaan itu ia tak tahu jawabannya. Yang ia tahu adalah mencari, mencari jejak mereka. Maka ia memutuskan untuk ke Kota Raja, menampakkan diri di sana agar Kiong Kiu lah yang mencari dirinya. Kota Raja. Kota Raja adalah kota yang sangat ramai, penuh orang berlalu lalang, kereta hilir mudik tiada hentinya. Liok Xiaohong ikut berhimpitan di antara orang banyak. Yang dicari hanya sebuah rumah makan. Sudah 38 rumah makan didatangi Xiaohong, akhirnya pilihannya jatuh pada rumah makan yang terbesar, paling bersih dan ramai. Dan yang lebih penting baginya, rumah makan ini sudah dipenuhi para langganan. Begitu melangkah masuk, tiada pelayan yang mempersilahkan dia duduk, semua pelayan sedang sibuk melayani pelanggan yang sudah ambil tempat duduk. Walaupun begitu, ia tampak gembira karena susah sana semacam inilah yang ia cari. Ia celingukan Kiong kemari, akhirnya dilihatnya hanya ada sebuah meja dengan tiga orang tamu. Tiga lelaki kekar berotot, meja besar dan alis tebal. Xiaohong hendak menjadikan ketiga lelaki kekar ini sebagai sasarannya. Lekas ia menghampiri meja ketiga lelaki kekar itu, setelah sampai, ia pun mengawasi ketiganya dan berkata, boleh aku duduk di sini tidak boleh sahut salah seorang dengan suara keras. Xiaohong menarik kursi dan langsung duduk. Ketiga lelaki itu melotot ke arahnya. Sudah ku bilang tidak boleh, mengapa kau malah duduk di situ, memangnya kau tulibentak lelaki tadi. Xiaohong tertawa, sahutnya sambil menggeleng, aku tidak tuli, kalau begitu, cepat minggat dari sini minggat. Memangnya kau tidak tahu siapa aku siapa kau liok Xiaohong. Ketiga lelaki itu melengat, kemudian memandang Xiaohong dan tertawa terbahak-bahak. Lalu salah seorang yang lain mengejek, kau liok Xiaohong, ya, betul, kau tahu, aku siapa-siapa aku juga si liok, oye a liok tai liong, tai liong sama dengan naga besar, nama yang bagus, sorak Xiaohong. Ketiga lelaki itu tercengang, lalu menatap Xiaohong. Yang ditatap dengan santainya mengambil cawan arak di hadapan liok tai liong, lalu katanya, mari berselang liok tai liong melengat. Sekali teguk, Xiaohong habiskan isi cawannya, setelah itu katanya pula, kau tai liong, aku Xiaohong, burung hang kecil, kita memang cocok, itulah jahil teriak liok tai liong sambil mengebrak meja, bapak memang cocok dengan anak, naga besar cocok dengan burung hang kecil, memangnya aku tak tahu tentu saja, cuma ada satu hal yang tidak aku pahami, hal apa siapa yang bapak dan siapa yang anak ketiganya tertawa terbahak-bahak keras sekali, seakan baru saja mendengar lelucon yang paling lucu, bahkan tertawa sampai terbungkuk-bungkuk sambil memegangi perut. Tentu saja kelakuan mereka ini mengundang perhatian tamu yang lain, semua tamu memandang ke arah meja mereka. Salah seorang lelaki kekar menuding Xiaohong sambil masih tertawa, kau benar-benar tidak paham ya, mendadak mereka berhenti tertawa seakan mulutnya tersumbat, wajah yang tadinya ceria, sekarang menjadi tegang. Dilihatnya Xiaohong sedang menggosok sudut meja yang terbuat dari kayu keras menjadi bubuk dan berhamburan di lantai, itulah yang menjadikan alasan mengapa mereka berhenti tertawa mendadak. Kini mereka tak sanggup tertawa lagi, dan mulai percaya kalau orang yang ada di hadapan mereka itu benar-benar adalah liok Xiaohong. Rasa tegang masih menghiasi wajah mereka, dengan metel terbelalak mengawasi liok Xiaohong. Kembali Xiaohong tersenyum, tegurnya, Hi, kalian belum menjawab pertanyaanku tadi, dengan wajah seperti orang yang hendak menangis, liok Tai Leong bertanya, pertanyaan yang mana siapa bapak dan siapa anak liok Tai Leong menggampar wajah sendiri sambil menyahut, kau adalah bapaknya, aku adalah anak kurakuramu, selesai menjawab, kembali ia gambar mukanya sampai merah dengap. Jawabanmu keliru, sahut Xiaohong dengan menggelengkan kepala. Wajah liok Tai Leong terlihat jelek, seperti lagi ketakutan dan juga seakan ingin menangis. Katanya dengan gemetar, jawabanku salah. Memangnya kau yang ingin menjadi anak kurakuraku sekarang gantian kedua rekan liok Tai Leong yang menggampar mukanya, muka yang sudah bengak menjadi lebih tidak keruan bentuknya. Malah seorang berkata, maaf liok ya, dia memang goblok, tidak pandai bicara. Mohon liok ya sudi melepaskan kami, aku toh tidak menyuruh kalian melakukan sesuatu, buat apa kalian sewot. Nah, sekarang katakan, siapa bapaknya dan siapa anaknya mendadak. Ketiga lelaki itu berlutut sambil menyembah berulang-ulang, sahutnya hampir berbareng, kau bapaknya, kami anak kurakuramu, kembali kalian melakukan kesalahan yang sama, dengan terbelalak mereka mengawasi Xiaohong. Memangnya burung hang bisa beranak kurakuratannya Xiaohong? Tidak bisa, sahut mereka serentak. Lantas dari mana datangnya anak kurakura macam kalian terdengar suara gamparan yang ramai, kali ini ketiganya menggampar muka sendiri dengan keras. Begitulah, maka dalam waktu singkat nama liok Xiaohong menjadi dikenal di seantara kota raja. Xiaohong yakin semua orang persilatan akan tahu kalau dirinya sekalian, sekarang berada di kota raja. Di antaranya tentu adalah Kiong Kiu dan Lo Sit Ho Siu, bila Kiong Kiu memang ingin mencari Xiaohong, tentu tidak akan datang ke kota raja. Saat ini yang terbayang oleh Xiaohong malah bayangan Samon, apa yang sedang dipikirkan Samon. Tentu saja Samon sedang memikirkan Xiaohong. Sejak Xiaohong meninggalkan dirinya, ia selalu memikirkannya, terlebih sejak dibawa pergi Lo Sit Ho Siu, ia makin terkenang akan Xiaohong. Setiap saat ia selalu mengharap Xiaohong muncul di hadapannya, beberapa kali ia sudah ingin mencari Xiaohong, tapi kemana mencari? Di tempatnya sekarang, segala keperluan Samon dilayani oleh beberapa dayang, ia pun bebas mau kemana pergi, tak ada yang menghalanginya. Lo Sit Ho Siu tak perlu khawatir dia akan kabur, karena ia tahu Samon tak mungkin kabur, kabur pun akan kemana. Maka sejak awal, Samon hanya bisa menunggu, menunggu takdir yang mengatur. Semua harapannya diletakkan pada Xiaohong. Setiap hari Lo Sit selalu menjenguknya, namun setiap kali pula tanpa bicara. Lain dengan hari ini, Lo Sit menjenguknya dengan senyum di wajahnya, katanya serius, ada kabar baik kabar apa jawab Samon hambar. Kabar yang kau harapkan, dalam hati Samon bergirang, tapi tanyanya hambar, kalian sudah memperoleh kabar Liuk Xiaohong di adik kota raja, kota raja? Berapa jauh dari sini tiga hari perjalanan, Samon tak bicara lagi. Ku nasihati kau, lebih baik jangan ada pikiran macam-macam, kata Lo Sit. Pikiran apa tanya Samon tertegun. Kabur dan mencari Liuk Xiaohong, memangnya kau cacing dalam perutku Ho Sioh hanya punya sedikit kepandayan tembus pandang, katanya sambil tersenyum, lalu menatap Samon lekat-lekat, janganlah kau kabur, itu demi kebaikanmu sendiri, kenapa demikian? Sebab bila kau kabur ke kota raja, maka kau tak akan bertemu dengan Liuk Xiaohong, kenapa? Memangnya dia tidak di sana, dia di sana tiga hari yang lalu, dan sekarang-sekarang kemungkinan dia di sini, di sini maksudku sekitar sini, dia belum bisa menemuimu, kenapa? Karena belum waktunya mempertemukan dia denganmu, kapan akan kalian pertemukan kami bila sudah sampai waktunya, bisa juga diartikan mungkin selama hidup tidak akan sampai waktunya, sebab bila Xiaohong tidak mengabulkan permintaan Kiong Kiu, ketika sampai waktunya, mungkin yang dijumpainya adalah Samon yang sudah tak bernyawa. Karena itu, ketika Losit menyuruh orang menjemput Xiaohong di kota raja, Xiaohong ditempatkan di sebuah rumah mewah. Tad kala Xiaohong bertemu Losit, kapan akan mempertemukan dirinya dengan Samon, jawaban yang didapat seperti jawaban Losit kepada Samon. Xiaohong tahu arti jawaban itu, artinya ia harus mengandalkan kemampuan sendiri untuk menemui Samon. Ia tahu tujuan Kiong Kiu menjemput dirinya, tak lain ingin memberitahu dirinya bahwa Samon ada di situ, hanya saja saat ini Xiaohong tak mungkin bisa menjumpainya. Bila Xiaohong tahu akan hal ini, tentu pikirannya akan gelisah, dengan demikian akan semakin mudah bagi Kiong Kiu untuk memujuk Xiaohong mengabulkan permintaannya. Xiaohong paham akan hal ini, semakin lama dirinya berada di situ, semakin mudah ia tak bisa bertahan. Maka ketika ditempatkan di rumah mewah, tanpa sungkan lagi ia makan minum sepuasnya, dan kemudian tidur. Ketika mendusin, malam sudah tiba, inilah saatnya untuk melakukan penyelidikan. Langit gelap, tiada bulan dan bintang di langit. Xiaohong merasa badannya telah segar. Berdiri di atap rumah, Xiaohong memandang sekelilingnya, sejauh mata memandang, hanya deretan rumah yang berlapis-lapis, tempat yang ia tinggali termasuk deretan rumah kecil. Ia yakin, bila berhasil menemukan rumah yang paling besar, kemungkinan dirinya akan bisa bertemu Samon. Tak mungkin bagi dirinya hanya duduk menanti, ia harus berusaha melakukan pencarian, ia yakin pasti bisa menemukan Samon. Dugaan Xiaohong memang benar, sayangnya, ia kalah cepat. Ketika ia berhasil menemukan rumah paling besar, Samon sudah tidak di sana. Yang ada hanya Losit Hwasiu. Losit seakan sudah menduga akan kedatangan Xiaohong, katanya, kau memang cerdik, sayang, masih ada yang lebih cerdik, sahut Xiaohong dingin. Sebetulnya tidak. Oye Adia hanya menerima laporan kau tidak di kamar, maka segera memindahkan Samon dari sini, lalu menyuruhku menunggumu, untuk apa menunggu aku? Toh yang ingin ku jumpai bukan kau Losit tertawa, ujarnya, perempuan itu kosong, Samon adalah Losit Hwasiu, mencari aku sama seperti mencari Samon, Xiaohong ingin tertawa, tapi tak bisa. Ia mendekati Losit dan mengulurkan tangan. Kau mau apa tegur Losit? Bukankah kau tadi bilang Samon adalah Losit? Benar, begitu bertemu Samon, perbuatan pertama yang akan aku lakukan adalah memeluknya, maka aku ingin memelukmu, belum selesai Xiaohong berkata, Lekas Losit mundur sambil menggoyang-goyangkan tangan, serunya, jangan, jangan, kau tak boleh berbuat begitu, kenapa? Karena Hwasiu orang laki-laki, sesama lelaki tidak boleh berpelukan, Bukankah kau sendiri yang bilang kalau kau adalah Samon? Persoalan ini mempunyai arti yang sangat dalam, sebaiknya kita bicara lain soal saja, soal lain apa persoalan yang besar, kata Losit Hwasiu dengan sungguh-sungguh. Persoalan besar? Ada persoalan besar apalagi persoalan besar menyangkut mati hidup dua manusia, siapa? Salah satunya aku kau memang cerdik, jadi yang satu adalah Samon Ai, orang cerdik macam kau, kenapa justru tak punya pikiran terbuka-pikiran terbuka apa? Dalam hal apa aku tidak terbuka mengenai usul si kakek kecil, kenapa kau tetap keras kepala dengan tajam Xiaohong menatap Losit, kemudian menggeleng berulang-ulang? Lalu katanya pula, walau aku tak bisa memahamimu, tapi seharusnya kau punya prinsip, mengapa kau berubah pikiran? Kenapa kau bersedia menjadi anak buahnya, menjadi manusia yang bisa menghilang karena pikiranku sudah terbuka, sahut Losit. Pikiranmu terbuka. Pikiran apa tentang kehidupan manusia, tentang kehidupan manusia? Kau paham sangat memahami, lalu menurutmu seperti apakah kehidupan manusia itu? Kehidupan manusia adalah hidup bahagia. Selamanya Losit Hwasiu hidup susah, serba menderita, akhirnya apa yang aku peroleh? Manusia hidup hanya puluhan tahun, mengapa aku harus menyiksa diri? Apa yang dikatakan si kakek memang betul, kalau ada kesempatan untuk senang, kenapa tidak kau manfaatkan? Jangan sampai telanjur tua, baru kau menyesal, sekali lagi Xiaohong menatap Losit, lalu katanya sambil tertawa getir, inikah pengertianmu tentang kehidupan manusia? Kesenangan yang kau cari dengan bergabung si kakek kecil memangnya aku keliru-keliru besar, tahukah kau sisi lain kehidupan manusia? Apa itu kebenaran? Setia kawan, cinta kasih dan hati nurani, Losit tertawa terbahak-bahak, jadi ini yang kau jadikan alasan hingga jalan pikiranmu tidak terbuka, justru karena pikiranku terbuka, maka aku menolak bergabung, pahamkah kau kata Xiaohong sambil tersenyum, aku tetap tidak paham, kau paham atau tidak? Bagiku bukan masalah, yang jelas pandanganmu tentang kehidupan manusia tidak sejalan dengan pikiranku, di antara kita telah terjadi benturan kepentingan. Maka sekarang kita berseberangan sebagai lawan, kalau begitu kau akan menerima nasibmu, kenapa sebab selamanya kebenaran akan selalu menang, kelaliliman akan hancur, Losit tertawa lagi, ujarnya pula, hahaha, kau jangan lupa, masih ada pepatah lain, pepatah apa? Kebenaran meningkat satu jengkal, kejahatan meningkat satu langkah, Xiaohong juga tertawa, tahukah kau, kebenaran dan kejahatan sama sekali berbeda, memang berbeda, oleh karena itu jangankah samakan, satu jengkal kebenaran mungkin bisa mencapai sepuluh langkah, sementara satu langkah kejahatan mungkin hanya satu inci, Losit termenung tanpa menjawab. Sambil tertawa Xiaohong melanjutkan, aku justru tidak paham akan satu hal, dengan penuh tanda tanya Losit memandang Xiaohong, tapi tidak bicara. Maka Xiaohong berkata pula, si kakek kecil sudah memiliki jago tangguh macam kau dan Kiong Kiu, mengapa ia masih menghendaki aku sebabkah sangat berguna baginya, paling berguna kata Xiaohong tidak habis mengerti. Terima kasih telah menonton!